Seperti di negara Peru, Amerika Selatan, luas Peru lebih dari 1.200 juta kilometer persegi. Di sini hanya terdapat sekitar 1.200 muslim. Nah, apa yang dilakukan Yusef dari negara Peru mungkin bisa kita jadikan contoh. Yusef bekerja di pusat asosiasi Islam Peru dan ia membantu penyediaan makanan halal bagi muslim Peru. Yusef bekerja di pusat asosiasi Islam Peru dan ia membantu penyediaan makanan halal bagi muslim. Di sini daging ayam banyak dijual. Di toko inilah Yusef dapat izin untuk memotong sendiri. Karena sudah rutin ke sini, ia diizinkan untuk masuk ke tempat sembelih ayam yang sempit ini. Biasanya ayam dipotong sangat cepat dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, daging ayam harus disembelih dengan cara yang halal. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkampinatang buas. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Sebenarnya, di sini tidak ada ruang khusus untuk Yusef. Dia hanya meminjamnya dan menyembelih secepat mungkin. Dan diharamkan bagimu yang disembelih. The chicken, the chicken in Perut they call it Puyo. Puyo? Puyo. Puyo? Ya. It's white chicken, and it's like by the public. It's like by the public, by the light, and this is the natural chicken. Okay. The brother told me to bring him like two. Oh. So it's very delicious and very, how to say it, fully topped by the protein enzymes. Okay. Tidak butuh waktu lama, Yosef sudah menyelesaikan ayam semulihannya. Jadi tugas Yosef di sini hanya memotong ayamnya dengan cara yang halal dan setelah itu ayamnya dibersihkan oleh para petugas yang ada di sini. Jadi setelah ini tinggal menunggu saja. Yosef hanya membantu warga muslim sekitar untuk mendapatkan daging ayam halal. Biasanya dalam seminggu ada 10 hingga 20 pesanan. Total ayam yang sudah dipotong oleh Yosef sekarang ada 12 ekor. Setelah dibersihkan ini akan langsung dibagikan ke orang yang memesan. Nah ini dia olahan halal ala Peru, Cevice. Bahan utamanya ikan, jeruk nipis, dan rempah-rempah. Setelah jeruk nipis diperas, masukkan rempah-rempah. Wow, tidak sampai 5 menit makanannya jadi. Saya kira ini bakal dimasak atau direbus atau digoreng, tapi ternyata cuma seperti ini. Tidak heran kenapa lemon yang digunakan itu banyak, karena lemon itu berfungsi untuk mematangkan ikannya sendiri. Dan Cevice ini memang salah satu makanan yang paling penting dan sangat penting yang ada di Peru ini. Cevice, dulunya untuk makanan menengah ke bawah. Karena penyajiannya sangat sederhana dengan bahan-bahan yang mudah dicari. Tapi karena banyak orang yang menyukainya, Cevice jadi makanan khas masyarakat Peru. Dalam setiap kesempatan, biasanya Cevice selalu ada. Lanjut makanan kedua, ini Lomo Saltado. Bahan dasarnya daging dan tentunya daging yang halal ya. Daging cukup ditumis dengan berbagai macam rempah dan bumbu. Mirip ala tumis ala Indonesia. Lomo Saltado, kentang goreng yang ditemani dengan daging tumis. Dan ini dia, hidangan khas muslim Peru. Biasanya banyak disediakan saat-saat menjelang berbuka puasa di Peru. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi bagi muslim yang tinggal di daerah minoritas ya.